Terima kasih telah menonton Visual yang Anda saksikan merupakan tempat kejadian dari jatuhnya pesawat latihan di kawasan Cilenggang, kawasan BSD Tanggerang Selatan. Pesawat ringan Alta Ultralight tipe Cessna tahun 2006 dengan jenis 172 kode PKIFT terjatuh di lapangan Sunburst BSD Tanggerang Selatan pada pukul 14 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Diketahui pesawat Cessna tersebut terdaftar di Flying Club Pondok Cabe, di mana pada siang tadi diketahui pesawat tersebut memang memiliki rute dari area Tanjung Lesung menuju ke kawasan landasan Pondok Cabe Tanggerang Selatan. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Perhubungan secara resmi bahwa terdapat tiga orang penumpang atau on board di pesawat, di mana satu merupakan penerbang atau pilot, satu seorang engineer, dan satu penumpang. Untuk saat ini baru satu jenazah yang berhasil dievakuasi karena ketika pesawat terjatuh, korban terpental dari luar badan pesawat dan saat ini dievakuasi menggunakan ambulans yang sudah standby di lokasi. Untuk saat ini masih ada dua korban meninggal dunia yang terjebak dalam pesawat dan saat ini petugas dari Basarnas dan pemadam kebakaran dari Tanggerang Selatan masih melakukan evakuasi dengan cara memotong badan pesawat untuk mengeluarkan korban yang terjebak di badan pesawat. Informasi yang kami dapatkan juga dari pihak Basarnas diketahui bahwa pesawat latihan tersebut sempat mengalami kendala komunikasi pada pukul 13.43 waktu Indonesia Barat sebelum dilaporkan terjatuh pada pukul 14.09 waktu Indonesia Barat di lapangan Sunburst BSD Tanggerang Selatan. Informasi yang kami dapatkan di redakan kami di lapangan memang pesawat latihan tersebut akan landing di lapangan Sunburst BSD tetapi mengalami kendala dan hingga saat ini masih dikonfirmasi apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya pesawat Cessna 172 kode PKIFP tersebut. Pesawat terdaftar di Flying Club Pondok Cabe dan hingga saat ini evakuasi masih berlangsung untuk mengeluarkan dua korban yang saat ini masih terjebak di dalam pesawat. Kementerian Perhubungan juga sampai saat ini masih berkoordinasi dengan tim KNKT dan Inspektor Penterbangan dari Ditjen Perhubungan Udara serta Kepolisian Tanggerang Selatan untuk melakukan evakuasi dan juga mengetahui apa penyebab dari jatuhnya pesawat tersebut. Kalau kita lihat spesifikasi dari pesawat Cessna tipe 172 memang pesawat tersebut memiliki kapasitas hingga 4 orang dimana untuk awak kapal atau penerbang ini 1 dan penumpang ada 3 orang yang bisa menaiki pesawat Cessna 172. Dan Pak Bersa untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana informasi dan juga kondisi terkini dalam proses evakuasi jatuhnya pesawat Cessna 172 dengan kode PKIFP. Kita akan terhubung kembali bersama rekan kami di lapangan Jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi. Selamat sore Sarah bisa Anda konfirmasi kembali untuk saat ini bagaimana proses evakuasi apakah dua korban yang saat ini terjebak di pesawat sudah berhasil dikeluarkan? Ya gemar dan juga pemirsa hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Ini nampaknya para tim SAR gabungan ini mengalami kendala karena kalau bisa kita lihat kondisi dari badan pesawat sendiri. Ini hancur remuk ini kalau bisa kita lihat ini tim SAR sudah bersiap mengeluarkan kantong jenazah untuk mengangkut satu jenazah lainnya. Ya kalau bisa Anda lihat di layar kaca Anda gemar dan juga pemirsa ini ada satu kantong jenazah yang telah dipersiapkan oleh tim SAR gabungan. Ini dapat dikatakan bahwa jenazah lainnya ini telah berhasil dievakuasi namun hingga saat ini masih terus dilakukan upaya evakuasi. Gemar dan juga pemirsa ini kalau kita bisa lihat proses evakuasi masih terus dilakukan. Ini tim SAR gabungan ini masih terus melakukan upaya evakuasi. Satu kantong jenazah sudah dipersiapkan di sisi kanan lapangan. Ini tim SAR tengah berupaya menyelamatkan jenazah lainnya maupun korban lainnya karena diketahui memang setidaknya ada lima korban yang ada di dalam pesawat. Namun hal ini masih terus kami coba untuk konfirmasi apakah kelimanya ini meninggal dunia atau masih dapat diselamatkan. Karena kalau kita bisa lihat dari video yang beredar memang satu sudah terkonfirmasi meninggal dunia, sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibuatkan bulan. Namun hingga saat ini masih belum ada keterangan pasti nantinya para korban akan dibawa ke rumah sakit mana. Ini kalau bisa kita lihat gemar dan juga permisa dari layar kaca Anda, tim SAR gabungan, ada KNKT, ada Pemadang Kebakaran dan juga Pores Tangerang Selatan. Ini masih berupaya untuk mengevakuasi para jenazah yang terjebak di dalam badan pesawat. Karena kalau kita lihat memang secara dekat ini badan pesawat hancur, hancur lebur sehingga memang menjadi tantangan tersendiri untuk menyelamatkan para korban yang masih terjebak di dalam pesawat gemar. Ya Sarah, Anda katakan pesawat sebelumnya hendak landing di lapangan Sunburst BSD, tepatnya dari titik pesawat jatuh, berapa jarak dari titik pesawat jatuh ke tempat landing pesawat tersebut, Sarah? Iya gemar dan juga pemirsa kalau kita bisa lihat kondisi di lapangan memang untuk pesawat ini jatuh di bagian pinggir lapangan Sunburst. Jadi kalau bisa kita perkirakan kurang lebih ada sekitar beberapa meter untuk menuju lapangan yang lowong, yang proper untuk dilandasi oleh pesawat ini. Namun sehingga saat ini kami masih belum mengetahui, mengkonfirmasi lebih lanjut terkait penyebab terjadinya kecelakaan dari pesawat ini gemar. Namun berdasarkan informasi yang dapat kami terima, memang salah satu rekan pilot pesawat ini menyebut bahwa sempat berputar di atas lapangan Sunburst sebanyak tiga kali. Namun hal ini masih belum bisa kita konfirmasi apakah langkah ini ataupun tindakan tersebut merupakan apakah ada kendala di dalam pesawat ataupun bagaimana gemar. Kita masih menunggu konfirmasi sejauh ini terkait kronologi kecelakaan tersebut. Baik pemirsa, untuk visual yang Anda saksikan merupakan proses dari evakuasi untuk jenazah yang sudah berhasil dikeluarkan dari badan pesawat. Dan jika ada visual mengenai dari korban pesawat, maka sesuai dengan aturan penyiaran kami akan melakukan pemburaman ataupun blur dari visual untuk menghindari visual dari korban tersebut. Ya Sarah, kita akan bertanya kembali untuk saat ini apakah sudah ada informasi dari KNKT atau Basarnas setepatnya apa penyebab jatuhnya pesawat tersebut? Ya Gemar dan juga pemirsa sebelumnya bisa dilihat di layar kaca Anda, ini satu kantong jenazah berhasil dibawa dari pesawat yang hancur akibat kecelakaan tadi siang. Ini kantong jenazah sudah hendak dimasukkan ke dalam ambulans dan hingga saat ini kami belum mengetahui memang tujuan dari korban-korban ini nantinya akan dibawa ke rumah sakit mana. Sampai sejauh ini Gemar dan juga pemirsa tim liputan masih belum bisa mendekati TKP, bahkan kami pun belum mendapatkan keterangan lebih lanjut, keterangan resmi dari KNKT terkait penyebab kecelakaan tersebut. Apakah ada permasalahan di dalam pesawat ataupun ada kendala cuaca ataupun kendala lainnya. Hingga saat ini kami masih terus untuk menggali informasi tersebut Gemar karena kami tim yang ada di lapangan ini masih belum bisa untuk mendekat dan kami pun dilarang untuk mendekat untuk mempertanyakan, untuk bertanya terkait proses evakuasi dan juga seperti apa kronologi dari kecelakaan tersebut Gemar. Ya, secara dari visual yang kita saksikan bersama di layar kaca ini banyak sekali warga yang mendekati ke lokasi dan juga ada lalu lintas juga di sana. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana? Apakah pihak kepolisian akan melakukan rekayasa agar lokasi evakuasi akan lebih memudahkan untuk para petugas? Ya, Gemar dan juga Pemirsa, berdasarkan pantauan kami memang belum ada rekayasa lalu lintas khusus yang diberlakukan. Namun ini kalau sepanjang perjalanan kami dari Jakarta Barat menuju BSD memang kami keluar dari Toljor untuk menuju lapangan Sambers ini. Memang dari lampu merah perempatan BSD ini polisi mengalihkan lalu lintas untuk mengarah ke BSD. Jadi pengguna jalan ini tidak bisa melewati jalan di kawasan lapangan Sambers ini untuk menuju ke arah Aion BSD menuju ke arah Gading Serpong. Gemar dan juga Pemirsa. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Gading Serpong menuju BSD melalui jalan ini situasi arus lalu lintasnya memang cukup padat. Karena selain proses evakuasi itu sendiri adanya dari masyarakat yang melihat, menyaksikan langsung upaya evakuasi dari kecelakaan pesawat berkode PKI-FP ini Gemar. Sejak tadi siang pukul 2 hingga saat ini pukul 4 waktu Indonesia Barat memang para masyarakat masih memadati, masih menyaksikan proses dari evakuasi kecelakaan ini Gemar. Ya, seharian diketahui pesawat Cessna 172 tersebut merupakan pesawat yang terdaftar dari Flying Club Pondok Cabe. Apakah sudah terlihat dari komunitas tersebut tiba di lokasi? Sampai saat ini belum ada terlihat Gemar dan juga Pemirsa. Namun tadi sempat ada salah satu rekan, rekan sesama pilot yang datang ke lokasi kejadian yang menyatakan bahwa pesawat ini terbang dari Karawaci menuju lapangan Sunburst. Namun hingga saat ini kami belum melihat apakah adanya rekan-rekan dari Flying Club Pondok Cabe yang datang ke lokasi kejadian perkara Gemar. Baik Sarah, ketika pesawat lepas landas dari Karawaci, apakah sudah diketahui kira-kira pukul berapa pesawat tersebut lepas landas? Ya, Gemar Higa saat ini pun belum ada konfirmasi, belum ada keterangan pasti terkait pukul berapa. Tepatnya pesawat tersebut lepas landas dari Karawaci, Gemar. Namun kalau kita bisa ukur memang untuk dari Karawaci menuju BSD tidak menempuh jarak yang terlalu jauh. Kalau bisa kita cocokkan dengan terjadinya, waktu terjadinya kecelakaan memang dapat dipastikan kurang lebih terbang pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Namun hal ini, sekali lagi Gemar dan juga Pak Mirsa masih terus kami dalami, masih terus kami tunggu konfirmasi lebih resminya lagi Gemar terkait kronologi kejadian Gemar. Baik Sarah, kami akan kembali untuk Anda dengan informasi terkini dan Pak Mirsa, Breaking News Metro TV akan kembali bersama rekan Anggi Hasibuan. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih.